Tolong catat G, Bapak-Bapak G, saya dan Bambang Tri itu beda. Saya bukan Bambang Tri, Bambang Tri bukan saya. Mau asli mau palsu ijazahnya Pak Jokowi itu domen yang Bambang Tri. Gak ada ketanya dengan saya, saya itu hanya ngundang narasumber isi konten di luar tanggung jawab saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan channel Parameter 99. Kali ini kita akan mengulas terkait klarifikasi dari Sugit Nur Raharja yang mengatakan bahwa dia tidak melakukan sebuah keonaran fisik. Dia tidak melakukan sebuah kegaduhan. Nah, kenapa dia yang ditangkap? Dia hanya mengundang Bambang Tri ke podcastnya, tapi kelirunya melakukan sebuah mubahala. Mari kita simak selengkapnya di channel Parameter 99. Tiga atau empat ya, mudah-mudahan Ramadan sudah diputus ya. Saya bisa menjalankan ibadah puasa di rumah dengan keluarga ya. Tapi intinya saya tegaskan bahwa saya bukan orang jahat. Sudah itu intinya. Saya orang baik ya, bukan maksudnya saya orang baik-baik, punya keluarga baik-baik, bukan kriminal ya. Orang masuk penjara itu karena memang dia kriminal, yang kedua dia ceroboh, yang ketiga karena dia terlalu baiknya mungkin ya. Seperti kita sebut tadi itu. Nah, disini saya bukan berarti ngaku jadi orang baik, tapi intinya setidak-tidaknya saya bukan kriminal. Tidak ada keonaran fisik yang saya timbulkan. Tidak ada kerugian materi yang saya timbulkan. Yang ada ya, malah saya yang rugi materi ya. Rugi leher dan batin. Menista agama apalagi tadi sudah saya sampaikan dengan tegas, siapa yang berani nuduh saya menurut di agama, ketemu saya. Selesaikan dengan cara agama. Apa? Mubahalah. Sampai detik ini enggak ada. Ada orang nantang berani Mubahalah. Ayo Mubahalah sama saya, tapi nantangnya di Youtube. Yang enggak ketemu loh. Nantang di sini, baru ketemu kan. Face to face. Kalau di Youtube ya enggak ketemu. Oke, jadi bukan berarti saya tak kabur, tapi memang orang punya prinsip saya tidak salah. Anda punya prinsip, Kusnur harus salah, pasti salah, wajib salah. Ya, monggo. Kalau tetap enggak ketemu titik temunya, nanti di akhirat hukum, di atas hukum begitu. Tapi gini, saya tutup sebelum Pak Andika. Tolong catat, Bapak-Bapak. Saya dan Bambang Tri itu beda. Saya bukan Bambang Tri, Bambang Tri bukan saya. Mau asli, mau palsu, ijazahnya Pak Jokowi itu domen yang Bambang Tri. Enggak ada kaitannya dengan saya. Saya itu hanya ngundang narasumber. Isi konten di luar tanggung jawab saya. Baik salahnya itu ya Mas Bambang Tri itu yang mempertanggung jawabkan. Harusnya kalau mau ditangkep, Mas Bambang Tri, jangan saya. Ditangkep dalam arti proses gitu kan, kehukum secara yang berlaku kan begitu. Kenapa kok harus saya ditangkep, monggo saya wartawan. Ibaratnya kan begitu ya, saya hanya mewawancara Youtuber. Nah, dan apalagi saya bukan yang pertama. Sebelum saya wawancarai sudah ada Youtuber yang lebih dulu mewawancarai dia gitu. Jadi itu intinya mau saya tekankan. Asli atau palsu ijazahnya Pak Jokowi, itu kan Mas Bambang Tri yang punya domen. Maaf, Anda jangan taklit buta sama saya. Kira-kira kalau saya punya pemikiran seperti ini, saya salah apa benar kira-kira? Coba, monggo wartawannya ini. Gimana kira-kira? Kan ini kan Mas Bambang Tri yang melakukan observasi ibarat dagangan, kan Mas Bambang Tri yang punya dagangan halal-haramnya itu kan Mas Bambang Tri. Saya cuma ngundang gitu kan. Jadi kalau mau dipisahkan, boleh sebenarnya. Jadi saya bukan Mas Bambang Tri, Mas Bambang Tri bukan saya. Itu dua domen berbeda, dua prinsipal yang berbeda. Cuma saya ini ketiban, Awu Panas Koyeng Uno. Mungkin ya, Barakallah. Kelas. Makin lucu saja ya, si Sugi Nuraharja ini, karena sampai sejauh ini, dia ketika kita lihat dari body language dan mukanya, mimik mukanya, itu menandakan bahwa si Sugi ini sudah menyerah. Kenapa? Karena Sugi Nuraharja, kita lihat tadi videonya, dia ini sudah mensudutkan Bambang Tri. Bahwa yang harus ditangkap ini adalah Bambang Tri, bukan dia. Karena katanya, dia ini hanya mengundang Bambang Tri ini untuk datang di podcast-nya. Dia juga tidak melakukan sebuah kegaduhan, maupun kriminal. Dan kenapa dia mesti harus ditangkap? Karena dia juga mengatakan pada sebelum-sebelumnya, bahwa Bambang Tri ini sudah diwawancarai oleh beberapa YouTuber besar. Namun, kenapa beberapa YouTuber ini, itu kemudian tidak ditangkap? Nah, itu pembelaan dari si Sugi Nuraharja. Namun, hal yang mesti harus Sugi Nur ketahui adalah, kelirunya, Anda ini membuat konten, podcast, antara Sugi Nur dengan Bambang Tri itu karena melakukan sebuah mubahala. Terhadap dugaan ijasa palsu Pak Jokowi. Di situ kelirunya. banyak sebenarnya YouTuber besar mengundang Bambang Tri tapi tidak melakukan yang namanya mubahala seperti Reply Harun dan Rahma Syarita. Anda sendiri yang melakukan mubahala ketika memanggil si Bambang Tri ini. Harusnya Anda ini sesama tahanan itu harus saling membela Bambang Tri. Bukan sekarang ini malah menyudutkan si Bambang Tri ini. dia mengatakan bahwa Sugi Nur dan Bambang Tri itu beda dengan main. Ya, Bambang Tri ya. Bambang Tri, Sugi Nur ya. Sugi Nur. Jadi berhentilah melakukan pembelaan. Silahkan melakukan dan mengikuti prosedur hukum yang ada. Dan pastinya pasti Anda akan dipunis. Karena memang Anda keliru karena melakukan yang namanya mubahala. saksi ahli agama sudah dihadirkan pada beberapa persidangan ini. Nah, saksi ahli agama ini sudah sangat detail menjelaskan bahwa apa yang Anda lakukan itu bukan sebuah mubahala. Akan tetapi itu hanya sebuah sumpah. Karena mubahala itu bisa dilakukan ketika memang sebuah problem memang problem itu tidak bisa diselesaikan. dan harus didatangkan kedua-dua pihak dan membawa bukti masing-masing. Tapi pertanyaannya kemudian sampai sejauh ini Anda belum bisa membuktikan bahwa betul Pak Jokowi ini mempunyai ijasa palsu. Mungkin itu sahaja yang sempat saya sampaikan semoga bermanfaat Salam NKRI selamat menikmati.